Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Kantin Sekolah Simulator Saya udah lama nggak lanjutin, udah update ini, apakah banyak misi baru, kita lihat Oh ada 3, area A, K dan tali, oke kalau gitu Semoga saya nggak punya banyak pengeluaran di video kali ini, kita gaji dulu semua pegawai, sabar Oke udah, kita buka dulu Kamu belum butuh baterai kan, kamu juga aman Oke, maaf untuk kamu bertiga, saya nggak pernah upgrade karena uang saya selalu kepake buat misi Saya nggak bisa upgrade-upgrade dulu, teman-teman Oke, kamu bisa aku kasih makan kah? Eh, nggak usah lah ya, nggak usah, nggak usah Ayo kita kerjain misi Yang sama tali harus malam ya, yaudah kita kerja yang lain dulu kalau gitu Dimana orang yang mau aku ajak ngobrol, itukah? Ini kah? Hena? Halo Hena? Permisi Anda sedang tidak sibuk mengurus kantin kan, kok kamu tahu? Jangan takut, saya memiliki bakat supranatural dari lahir, jadi saya selalu dapat melakukan hal-hal di luar nalar, oke? Saya tidak perlu bicara panjang, intinya nama saya Hena dan saya perlu bantuan Anda Saya mendeteksi bahwa ada sekumpulan orang yang terjebak di sebuah ruangan Ruangan tersebut di luar dimensi Saya perlu membuka portal untuk ke sana Apakah Anda percaya saya? Ya, kita percaya, karena di sampingnya ada portal, teman-teman, kita lihat Baiklah, terima kasih sudah mempercayai Tapi, saya memerlukan banyak sekali barang untuk dapat membuka portal ini Ini adalah tugas yang panjang dan tentunya akan menghabiskan uang Anda Orang-orang di ruangan itu nampaknya tidak kesadar Oh, maja Kayaknya ini bukan bagian ini deh Bukan misi utama ataupun side quest Oke, patung basket Ya, dia butuh patung-patungan lagi Nanti aja ya, nanti aja ya Kita cari dulu Misi itu kah misinya? Bicara sama orang di area kah? Apakah ada orang lagi selain dia? Yang bisa saya ajak ngomong? Halo? Oh, itu, itu ada-ada Oh iya, tadi bukan biru ya atasnya dia Halo, Melif Hmm, kamu kenapa? Halo, Kak Permisi, nama saya Melif Saya butuh bantuan buat tugas akhir saya sebagai mahasiswi Perfilman Saya bertujuan untuk membuat film pendek action Kakak berminat gak membantu saya untuk jadi pemain di film tersebut? Boleh? Uhuh, eh, tapi Kak Kakak gak ada pekerjaan kan? Saya penjaga kantin Ya, gak bisa dong Kak Soalnya syutingnya akan memakan waktu satu minggu penuh Jadi aku ke kota ini buat cari orang yang mau jadi aktor di filmku, Kak Tapi aku kesulitan mencari orang yang mau Kakak pasti lebih dikenal di kota ini kan? Boleh gak kakak bantuin aku cari orang? Aku perlu banget bantuin soalnya aku udah keliling berhari-hari Tapi gak ada yang mau Ke pasar naik motor, bolehkah carikan aktor? Waduh, bantuin ternyata Carikan aktor Kita keliling lagi kah? Kita keliling lagi kah? Carikan aktor Mana yang mau jadi aktor? Adakah di sekitar sini? Apakah di dalam lorong? Eh, gak ada orang deh Gak ada ya? Sabar ya Saya ke area A dulu kalau gitu Oke, selamat datang di area A Kita disuruh bicara sama siapa kalau disini Oke, sama itu Roksan? Ini kayak Chef Juna guys Oh, halo Apa kabar? Baik Perkenalkan nama saya Roksan Anak saya Mau gitar Tapi saya tidak tahu belinya dimana Apakah anda tahu untuk membeli gitar dimana? Di toko musik Terima kasih Apakah anda bisa belikan dulu gitarnya nanti saya ganti? Bisa Kok bisa? Hei, saya terlalu ini ya Terlalu baik kayaknya Baik, waktumu dimulai dari sekarang Gitar Berapaan tuh gitar? Gitar merah ya Hmm, harganya berapa? Gitar merah 5 ribu Uang saya gak cukup Kita tidur dulu ya Bicara sama talik Oke, sudah tidur Apakah talik ada di depan rumahnya? Yep, benar Halo talik Hei, apakah kamu sudah mengecek keadaan di area B? Sudah Bagaimana keadaannya? Apakah semuanya sudah baik-baik saja? Oke, kita jelaskan situasi Astaga, benar-benar kacau ya Jadi salah satu korbannya adalah ayah dari Sarah Meskipun beliau adalah salah satu orang terkaya di kota ini Beliau adalah orang yang baik dan dermawan Oke Beliau sangat rendah hati setiap ada kesempatan Beliau selalu berbagi dengan rakyat kecil Kasian sekali orang baik seperti itu Oke, oke Semoga pelaku cepat tertangkap dan dapat diadili secepatnya Semoga para korban juga diberikan ketabahan Kalau begitu nanti saat ada waktu saya akan pergi ber... Oke Oke, oke Kita ke kantin dulu ya Tadi saya gak dapat orang yang diajak ngobrol buat si Melif Mungkin di dalam kantin Oh, ya bukan itu event Di dalam kantin maybe ya Kiri, kanan Oh, itu kan benar Murid SMP Halo, ada apa? Ada yang mau main film action? Sorry, kak, aku gak suka action Kekerasan bukanlah jawaban tapi romance Hehehe Sepertinya tadi aku melihat orang yang sedang mencari pekerjaan di kota Coba tanya dia, siapa tau dia mau Di kota? Di kota? Kita balik lagi di kota Di kota siapa yang mau? Kita keliling dulu Nika? Oh Oh Waduh Otor Halo, ada apa? Kamu membutuhkan pekerjaan? Kamu ketauu, kamu pemilik kantin, kan? Boleh banget, nama ku otor Dan aku jago banget bikin ramen, loh Oh, bukan Terus maksudnya gimana? Jelaskan tentang tawaran Melif Hmm, boleh sih Tapi dibayar gak ya? Aku perlu duit buat mewujudkan mimpiku untuk jadi presiden Sebaiknya tanyakan langsung Oke, yaudah kok Kita kesana Oke, sebelum itu Saya Mau tidur dulu lah Apakah misi selanjutnya pagi yang ini? Oh ya benar Jadi kita tidur aja Oke, selamat pagi Kita kemana sekarang ini? Bicara sama si dia ya Oke, halo Wah, kamu cucuk banget jadi Male lead Oh, male lagi Male lead di film aku Haha, makasih Tapi ngomong-ngomong pekerjaan ini ada bayarannya gak? Ada dong, Kak Nanti aku kasih kakak Seribu LP Em, boleh dinaikin gak ke dua ribu? Soalnya aku perlu beli ramen Oh gitu kak, sebentar ya Em, kak Ke pasar bareng ibu Bolehkah aku pinjam seribu? Eh, kalau seribu boleh sih Kita pinjamin aja dulu ya Seribu Makasih kak Oke nih, dua ribu untuk mengutur Oke, siap Sip, kalau begitu besok kita shooting di taman ya Untuk adegan berantem pertama kita Hah, berantem beneran? Aku kira ada stunman Aku gak bisa berantem Aku bisa cuman Oke, oke Waduh, gimana kalau gitu? Kamu liatkan dulu Boleh, tapi sama siapa? Hmm, aku sendiri kurang bisa action sih Ke pasar beli bahan Boleh kak kak bantu Otor latihan? Boleh Oke, kalau gitu Kita latihan di taman Malah latihan men Kungfu Yaudah kita Ke area apa tadi untuk Misi utama Bicara dengan Pak Kiap Oh, Pak Kiap itu di Dalam kampus maybe ya Oke, oh itu dia Halo, tidak aku baru saja Melayat ke area B Apakah kamu sudah kesana? Sudah Korban jiwanya banyak sekali ya Ada beberapa Keluarga murid juga Nampaknya aku akan sibuk Mengurus ini untuk Beberapa minggu ke depan Mungkin saja ini akan menjadi Pertemuan terakhir kita Dalam beberapa saat Semoga saja kita bisa Bertemu di kemudian hari Semangat terus Dan terima kasih Untuk segalanya ya Oke Kita ke taman dulu Latihan Let's go Let's go Halo, otor Oke, ayo kita latihan Oke What Oh, we What 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 Set 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 Nawa dia kuat juga ya Oh my God Tepar Oh Oke Waduh 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 Ngapain dia Mau rasa enggaknya dia Oke Lah Lah Kocak Gak ada apa-apa Wah Wah Kakak jago juga ya Coba kakak yang jadi aktor Haha Makasih aku jadi Belajar banyak mengenai berantem Oke Ketemu lagi besok ya otor Siap Aku cabut dulu Oke Makasih kak Banyak oke Mendapatkan aktor film Pendek oke Sebelumnya aku hampir Menyerah Soalnya aku udah pindah-pindah kota Untuk cari aktor Dunia film adalah Patientku Karena dulu kakekku Pemilik sebuah bioskop terkenal Dulu aku sering Diajak nonton sama dia Namun sayangnya setelah kakiku jatuh sakit Dan meninggal dunia Bioskop itu menjadi kurang terurus Cita-citaku adalah membuat film Di Oke Kalau kakak lagi liburan Mampir aja ke bioskopku ya Haha Oke Oh udah selesai Bioskop Bioskop simulator akan segera hadir Oke Ini promosi Akhir tahun 2023 Oke Nice 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 Oke deh kadoin aku ya Ke pasar bareng nyonya Aku pamih dulu ya Oke Uh Papan klep Untuk apa Papan klep Oke Oke lah Kalau gitu Kita kemana lagi Untuk misi utama Kayaknya untuk game-game Akhir pekan studio Kedepannya Saya live streaming aja ya Karena kalau Apa namanya Kalau record gini Saya Tambah lama Tambah ini teman-teman Apa Tambah Cape editnya Karena panjang-panjang kan Jadi kayaknya lebih bagus Live streaming aja Supaya gak terlalu capek ngedit Tadi Saya gak baca kemana Oke Polisi ke polisi Oke 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 Halo pak polisi Hei bolehkah aku minta tolong sebentar Ada apa Saat ini seluruh anggota kepolisian Sedang sibuk mengurus kejadian kemarin Sembari mencari pelakunya Seperti yang kamu lihat Hanya aku seorang yang berjaga disini Jadi bisakah kamu menolongku Kamu kenal dengan ibu sarakan Bolehkah kamu mengantarkan surat ini kepadanya Ini terkait surat warisan Peninggalan Aku mempercayakannya kepadamu Ngomong-ngomong Sudah lama kita berhubungan Tapi kamu belum mengetahui nama ku Namaku Lida Semoga ke depannya kita bisa bekerja sama terus Terima kasih ya Oke Lida Oh saya sudah punya suratnya Tapi Dimana sih Sarah Apakah di area B Kita ke area B Oh ini dia Oke ini Sarah Halo ada apa Polisi menyuruh aku mengantarkan surat ini Oh terima kasih Oh jadi ini mengenai warisan ayah Aku sendiri berniat untuk mendonasikan seluruhnya kepada kota Terkhususnya pada yang tertinggi Terpaksa Hmm Apa maksudmu Sarah Maksudku kita tidak membutuhkan harta sebanyak ini Meon Aku mau kita hidup secukupnya saja Sebaiknya kita donasikan kepada yang lebih membutuhkan Membaiklah kalau mau begitu Ngomong-ngomong Terima kasih yang sudah mengantarkan surat ini Oke Sekarang kita kemana Oh tadi kamu mau gitar ya Sabar wait Oh uang saya sudah mau cukup nih beli gitar Tapi kita pergi ke area A dulu ya Warisan urus warisan Oke tidur dulu terus ke area A Oke apakah kita bertemu dengan si Sarah lagi disini Sabar ya kamu Save Juna Sabar Oh bukan Gak ada Sarah disini Saya bicara sama siapa dong Oh Lah Terus gimana dong bos Gak jadi kaya Waduh Pelanin suaramu Tenang gue ada rencana untuk ini Kita hanya perlu ancam dia dan buat dia takut Gimana caranya bos Sarah kan lumayan tangguh Waduh Kayaknya saya tau deh siapa yang diajak bicara Tenang aja Kalau ini gak berhasil Gue ada cara lain Oke siap bos Jangan lupa untuk ajak si bodo untuk ikut Oke bos Aku akan saya urus Oke Waduh Waduh Saya mau kemana si Uda itu Waduh Waduh Kemana kita nih Kemana kita nih Bicara dengan Lida Oke oke Ke kantor polisi Ke kantor polisi Oke now 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 Oke Lida saya punya breaking news Kayaknya ini penting banget Kamu harus dengar saya Ada apa Jelaskan situasi Hmm Pak Hitam merencanakan sesuatu yang jahat Aku ingin mempercayamu Tapi Sudah kubilang beberapa kali kita perlu bukti Ya sudah begini saja Aku cari Pak Hitam Sekarang lalu kita akan diskusikan ini bersama Untuk sementara bisa bantu aku sementara menjaga para tahanan Kita sedang kekurangan orang Tidak usah khawatir Intinya jangan buka pintu tahanannya saja Hahaha Oh kita masuk ke penjara nih Eh kamu lagi sedang apa kamu disini berjaga Oh gitu kamu Masih ingat aku kan Aku ingin bahas mengenai Hitam Aku bisa membantu menangkapnya Aku pengen Aku punya banyak bukti Kamu sendiri tahu bahwa aku tidak bersalah Dan hanya dijebak oleh dia Aku sama sekali tidak terlihat dalam kasus racun itu Aku hanya di fitnah dan dijadikan kambing hitam Bebaskan aku dan aku akan membantumu Oh kita bebaskankah Terima kasih Waduh Semoga kita gak ditipu balik ya Baiklah kalau begitu izinkan aku pergi dulu sebentar Aku akan pergi mengumpulkan bukti-buktinya Jika sudah menemukan buktinya Aku akan menghubungimu Sekali lagi terima kasih banyak Oke Oke beberapa saat kemudian Dia datang beneran kah Eh terima kasih yang sudah membantu Pak Kitab sedang tidak ada di kediamannya Menurut tetangga dia sedang ada urusan di luar kota Untuk sementara waktu Saat dia kembali Dia pasti akan langsung Oke ya Untuk sen sebaiknya kamu pulang terlebih dahulu Dan disirat Sekali lagi terima kasih banyak Oke Chapter 4 part 4 akan datang Oke berarti Misi kita tinggal satu Yaitu Membeli gitar Tapi uang saya kurang dikit Oh udah pas Udah pas Oke kita beli aja gitar Kalau gitu Nice Kita kasih ke Chef Juna Nih Gitar Oke Terima kasih banyak Tunggu disini Saya akan beri gitar ini ke anak saya dulu Oke Cepet 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 Oke dia udah balik Kita jangan ngobrol lagi Roxanne aka Chef Juna ya Lalu saya akan Saya kembali Ternyata anak saya maunya gitar mainan Bukan gitar asli Hmm Bisa kena carikan gitar mainan Waduh Uang saya baru Apa Tiket mainan saya Saya baru pake belanja Tuntun ya Padahal tadi cukup Harusnya Sekarang sisa 0 jadinya Yaelah Oke setelah menunggu Beberapa menit Uang kita akhirnya 10.000 Kita bisa beli Gitar mainannya Let's go Nice Kita kasih Ke Dia Ke Chef Juna ya Oke Oke Ini dia Gitar mainan Waktu anda 15 menit lagi Oh sudah selesai Ternyata Terima kasih Saya akan kembali lagi Yah Oke oke Kita tunggu dia ya Oke dia udah balik Kita jangan ngobrol lagi Halo Halo Anak saya suka mainannya Sekarang dia butuh mainan TV Apakah anda TV Mainan TV Waduh Waduh Dimana tuh mainan TV Astaga Mainan TV Disini TV Wah ada mainannya juga Yaelah Saya butuh 10.000 lagi Oke teman-teman Uang saya udah cukup Akhirnya Nice Saya Main Satu jaman lebih Kita kasih ke dia ya Sekarang TV-nya Tadi Let's go 432 Saya sudah kembali Oh maaf Saya tidak sadar Terima kasih Saya akan Berikan mainan ini Ke anak saya dulu Oke Kita tunggu lagi Dia datang Oke dia udah balik Chef Juna Dimana Apakah kamu mau Minta mainan lagi Halo anak saya Sangat puas dengan mainannya Terima kasih banyak ya Oh sama-sama Udah kah Saya denger-dengar Anda pemilikan Tim sekolah ya Benar Sebagai tanda terima kasih Saya akan buka Setan nasi goreng Lalu hasil penjualannya Kita bagi berdua ya Tidak perlu bayar lagi Karena ini adalah tanda Terima kasih Saya Oke Uh nice Udah berarti teman-teman ya Selesai misi semua Oke benar Selesai sudah misi kita Uang saya 20 ribu sekarang Gara-gara nungguin tiket Tadi akhirnya Uang saya juga ikut numpuk Dia penjual nasi goreng Disini kah Oh my god Chef Juna Jualan Gerobak Nasi goreng Nice Jadi ya Udah itu saja Untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax